Oh Allah, Jesus, do Tuhan siang, oh tiang, namar guguyon diriko. Oh Allah, Jesus, do Tuhan siang, oh tiang, namar guguyon diriko. Oh Allah, Jesus, do Tuhan siang, oh tiang, namar guguyon diriko. Oh Allah, Jesus, do Tuhan siang, oh tiang, namar guguyon diriko. Oh Allah, Jesus, do Tuhan siang, oh tiang. Baik Ambang Inang, kita menyatukan hati kita, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus, Yesus, Tuhan, dan Juru Selamat kita. Ya Allah, Bapak kami di dalam Yesus Kristus. Malam hari ini kami berhimpun dalam satu program bersama untuk mendoakan bangsa negara dan sesama kami. Terima kasih. Melalui Zoom Meeting, doa syafaat masa pandemi, kami bersama Tuhan saat ini berhadapan. Dan kami datang sujud di hadapanmu. Bapak di sorga sebelum kami membawakan doa-doa kami, kami ingin mendapatkan bekal dari firman Tuhan. Layakkan kami Bapak untuk menerima dan menghayati suruhan panggilan Tuhan bagi kami. Dan berkatilah firmanmu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengar firman Tuhan membekali kita untuk masuk dalam program doa syafaat ini. Sebagaimana Nas hari ini, dari dua raja-raja empat, ayat empat puluh dua sampai empat puluh empat. Demikian firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil. Yaitu dua puluh roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya. Sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini sesuai dengan kondisi pandemi di tengah-tengah dunia, khususnya bangsa kita pada saat ini. Bagaimana kita diajak oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh bergantung dan percaya akan perintah firman Tuhan. Bagaimana kondisi COVID-19 yang membuat banyak orang yang mengalami kesulitan hidup. Bukan hanya untuk kebutuhan makan. Tetapi juga untuk bergerak melakukan aktivitas. Bahkan juga untuk beribadah. Nah semua ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bahwa kondisi yang bagaimanapun, sebagaimana dalam konteks Nabi Elisa, di tengah-tengah balak laparan, bencana yang sedang terjadi, tetapi dia juga membuka hatinya untuk orang lain. Orang banyak yang membutuhkan makan dan juga untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya yang lain. Nah karena itu sebagaimana Elisa sebagai hamba Tuhan, kepadanya diberikan persembahan oleh seseorang, tetapi dia memberikan untuk orang-orang yang saat itu ada bersama-sama dengan dia, disebut jumlahnya 100 orang. Padahal itu hanya cukup untuk bekal hidupnya sendiri selama beberapa hari. Nah karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita untuk peka mendengarkan firman Tuhan dan percaya bahwa firman Tuhan itulah yang memungkinkan mujizat itu terjadi. Dari apa yang dikementari oleh pelayan Nabi Elisa ini tadi, ketika Nabi Elisa mengatakan berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan, spontan pelayan itu mengatakan bagaimana mungkin, tidak cukup. sebagai mana firman Tuhan yang dia dengar, yang dia taati, dia mengikuti perintah Tuhan, dia memberikan itu, dan Tuhan katakan akan ada sisanya. Nah dalam kondisi seperti itulah kita juga sekarang diminta oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan dan taat akan perintah Tuhan. Artinya kita peka kepada kondisi di lingkungan kita. Melihat kepada orang lain dalam segala kesulitannya, karena kita sendiri juga orang yang dipedulikan oleh orang lain melalui orang-orang yang disuruh oleh Tuhan. Sebagaimana Elisa tadi, orang yang datang menghantarkan persembahan untuk dia, untuk bekal pribadinya, Tuhan menyuruh orang datang menghantarkan itu sebagai ucapan syukur dan kepeduliannya kepada hamba Tuhan. Nah sekarang kita sebagai orang percaya sebagai hamba Tuhan, kita juga diajak oleh Tuhan untuk lihatlah kepada orang lain di sekelilingmu. Karena engkau sendiri juga dipedulikan Tuhan dengan caranya sendiri. Nah karena itu apa yang dilakukan oleh Elisa ini menjadi teladan bagi kita untuk kita mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan betapapun menurut manusia itu tidak masuk akal. Tetapi Tuhan melakukan mujizat justru ketika kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang dikatakan oleh Tuhan kepada Elisa untuk memberikan makan seratus orang yang ada bersama dengan dia sungguh tidak masuk akal. Tetapi dia seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia lakukan. Dan memang orang makan dengan kenyang dan bahkan masih ada sisa. Demikianlah cara Tuhan juga untuk mengajak kita melihat kepada sekeliling kita. Tuhan yang sudah memberkati dan bahkan mempersiapkan bekal keperluan kita melalui ragam cara, melalui banyak cara. Dan kita tinggal bagaimana membuka tangan dan hati kita untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama dalam kondisi pandemi ini. Nah karena itu biarlah ini juga menghantarkan kita untuk membuka hati kita bersama-sama berdoa dan juga tangan kita menjadi alat saluran berkat bagi banyak orang. Yang Tuhan perkenankan kita dipakai sebagai saluran. Dan biarlah kita juga masing-masing hari ini dipakai Tuhan dan diutus bukan hanya untuk berdoa tetapi juga untuk mengulurkan apa yang ada pada kita. Karena Tuhan juga tentu memperhatikan kita melalui banyak cara. Dan berkat-berkat Tuhan itu tidak akan terhenti bahkan bersisa. Bukan hanya cukup untuk kita sendiri tetapi bahkan untuk banyak orang lain bahkan kita masih ada tersisa untuk kebutuhan kita. Nah firman Tuhan ini mengantarkan kita untuk masuk dalam doa syafaat. Karena itu Amang Inang sebelum kita masuk dalam doa syafaat mari kita mempersiapkan diri kita agar Tuhan juga memakai kita mengisi hati kita sebagaimana firman Tuhan ini dan Tuhan melayakkan kita menjadi pendoa syafaat di tengah-tengah kesulitan pandemi orang banyak ada di sekeliling kita marilah kita juga dipakai oleh Tuhan dan membuka hati. Mari kita menyatukan hati kita kita memberikan mata hati kita untuk dibuka oleh firman Tuhan. Bapak di dalam sorga kami sudah mendengar firmanmu. Kami mohon biarlah firmanmu ini juga memberikan kepada kami mata hati yang tercelik, terbuka. Bahkan tangan kami boleh membuka terbuka untuk orang-orang di sekeliling kami ketika engkau juga menghantarkan berkat-berkat kepada kami sebagaimana hambamu Nabi Elisa ketika ada umatmu yang menghantarkan persembahan untuk bekal hidupnya tetapi dia juga melihat kepada orang-orang di sekelilingnya untuk menjadi saluran berkat dan apa yang engkau perintahkan dia lakukan demikian juga kiranya kami Tuhan layakkan kami menjadi saluran berkat dan biarlah juga banyak orang mendapatkan kehidupan melalui kami karena belas kasihan dan kemurahan hatimu. Engkau yang sudah memberikan berkat kepada kami biarlah kami juga menjadi saluran berkat. Saat ini juga Tuhan ketika kami hendak berdoa melalui persekutuan kami doa syafaat masa pandemi ini masing-masing kami engkau persiapkan untuk menjadi pendoa syafaat bukan hanya untuk diri dan keluarga kami tetapi untuk orang banyak untuk bangsa negara kami untuk dunia ini karena itu Bapak kami mau biarlah engkau memakai kami bentuklah hidup kami dan biarlah firmanmu ini menguduskan kami dan kami mau saat ini juga Tuhan engkau pakai untuk menjadi pendoa syafaat yang menghantarkan saudara-saudara kami menghantarkan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan menghantarkan bangsa negara kami terutama para pemimpin kami untuk boleh ada dalam perlindungan kuat kuasa kasih Tuhan Bapak layakkan kami karena itu saat ini juga Bapak Ibu saudara-saudara saya mengajak kita masing-masing untuk membawa diri kita dalam persiapan untuk berdoa bagi sesama kita baiklah kita sekarang juga membuka hati kita membiarkan roh kudus Tuhan melalui firman Tuhan yang kita sudah dengar dan renungkan ini meyakinkan diri diri kita dan percaya sepenuhnya akan perintah firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita mari Bapak Ibu buka hatimu dan biarlah hatimu ini juga ini dipenuhi oleh firman Tuhan dan roh kudus Tuhan memberikan kepada kita masing-masing bekal sukacita untuk taat melakukan firman Tuhan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiranmu Bapak di sorga inilah kami sebagai pasukan-pasukan Kristus menjadi pendoa syafaat bagi sesama kami pakailah kami Tuhan kuduskan mulut hati pikiran kami dan setiap orang yang ada bersama dengan kami dalam meeting doa syafaat masa pandemi ini Tuhan layakkan kami jadikan kami juga Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama kami dalam nama Tuhan Yesus inilah doa syukur kami saudara-saudara marilah kita masing-masing juga membuka hati kita untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam doa syafaat kami persilahkan kepada masing-masing yang sudah kita sebutkan tadi satu orang berurutan dari nomor 1 sampai 5 boleh 5 poin silahkan segala puji dan hormat bagimu ala Bapak Surgawi Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Bapak kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan untuk jam ini ya Bapak kalau kami bisa bersekutu Tuhan Yesus memanggil namamu Tuhan sujud menyembahmu ya Bapak untuk satu pergumulan Tuhan Yesus terlebih Tuhan pergumulan yang saat ini Tuhan Yesus saat pandemi yang terjadi di negara kami ini di bumi ini Tuhan Yesus Tuhan Bapak kami yang baik inilah kami ya Bapak anak-anakmu yang memohon kepada-Mu Tuhan namun sebelumnya kami mohon ampun ya Bapak atas dosa-dosa kami Tuhan sehingga apa yang kami menjadi layak Tuhan meminta kepadamu memohon apa yang kami rindukan Tuhan Yesus memohon belas kasihan Tuhan dalam setiap umatmu Tuhan Yesus ya Bapak kami yang baik banyak yang rindu Tuhan banyak yang rindu akan uluran tangan kasih Tuhan banyak yang rindu Tuhan saat ini Tuhan Yesus hadirlah engkau ya Bapak ketika kami menyebutkan nama-nama orang yang memohon kesembuhan ya Bapak orang yang berbeban berat Tuhan Yesus kami percaya darahmu Yesus yang memulihkan itu semuanya kami percaya kuasa roh kudus bekerja ya Bapak saat ini Tuhan Yesus kami berdoa untuk mikton janri marbun ya Bapak yang merasakan ada kuasa kegelapan Tuhan roh-roh jahat dalam dirinya ya Bapak malam ini Tuhan kami bersatu hati memutuskan dalam nama Yesus kami putuskan segala kuasa roh jahat segala kutub darah Yesus yang pulihkan kami percaya ya Bapak bahwa kuasa mu Tuhan Yesus bisa menghancurkan segala kuasa apapun itu karena tidak ada yang lebih dari akan kuasa Tuhan Yesus Bapak kami juga menyerahkan Tuhan Yesus anak dari Inang Nyonya Syanturi Linda Watui baru situ orang Tuhan yang rindu Tuhan Yesus akan putri-putrinya mendapat pekerjaan yaitu Elisabeth dan Reta Santi Tuhan yang akan mengikuti tes PNS Bapak campur tanganmu Tuhan Yesus untuk kedua putrinya Tuhan engkau kami percaya ya Bapak setiap memohon kepada kami yakin kamu mampukan mereka ya Bapak untuk bisa menjawab apa yang menjadi menjawab setiap soal Tuhan sehingga kemenangan menjadi umat milik mereka ya Bapak campur tanganmu mereka untuk mereka ya Tuhan dan biarlah mereka menyerahkan juga Tuhan Yesus ke dalam tanganmu tidak ada kekuatan Tuhan selain kekuatan yang daripadamu Tuhan kami juga berdoa untuk anaknya ya Bapak anak Inang Nyonya Sianturi Andreas Parulian Tuhan Yesus supaya dia bertobat dari kuasa kegelapan kuasa-kuasa dunia ini Tuhan judi online dan yang lainnya Bapak tolong campur tanganmu Tuhan urapi keluarga ini Tuhan Yesus kuasa hidup anaknya ini Tuhan sehingga apa yang menjadi kebiasaan duniawinya Tuhan akan terputus dalam namamu Tuhan Yesus kami percaya ya Bapak kami percaya akan kuasamu Tuhan Tuhan Yesus kami juga Tuhan memohon bahwa kepada Bapak MC Bagary yang senantiasa memohon agar tetap dalam keadaan kesehatan Tuhan kami percaya Tuhan Yesus seperti kami juga memohon ya Bapak agar kami tetap dalam keadaan sehat dan jauh dari segala penyakit jauh dari segala penyakit COVID-19 Tuhan inilah kami ya Bapak yang senantiasa rindu akan jama'an kasih-Mu Tuhan jama'an akan senantiasa Tuhan sehingga kami tetap dalam kesehatan dan jauh jauh dari dan terhindar dari penyakit COVID-19 itu Tuhan dan penyakit-penyakit yang lain berikan kami tetap kesehatan juga keluarga Bapak Tuhan kami menyerahkan juga Tuhan Yesus keluarga Amang Anton Bagas Pati Sagala Tuhan Yesus lepaskan Tuhan dari segala hutang biarlah dia menyadari kesilapannya Tuhan dia terlilih dengan hutangnya ya Bapak Tuhan Engkau yang senantiasa memulihkan apapun pergumulannya ya Bapak terlebih saat ini Tuhan Yesus dia memulai membuka usaha garmen Tuhan Tuhan kau berkati campur tanganmu untuk usaha barunya ini Tuhan sehingga ini bisa Tuhan jalan pemulihan untuk hutang-hutangnya Tuhan yang telah Tuhan yang sudah terlanjur Tuhan Yesus Bapak kami percaya Tuhan Yesus bahwa tiada kuasa di dunia ini yang melebihi dari kuasamu Tuhan dan biarlah Tuhan Yesus Bapak Anton ini juga menyerahkan juga dirinya ke dalam tanganmu Tuhan sehingga apa yang menjadi pergumulannya Tuhan Yesus dia juga akan bisa Tuhan memperoleh kemenangan ya Bapak kami yang baik Tuhan Yesus yang penuh kasih Tuhan kami menyerahkan Ibu keluarga Ibu yang saat ini Tuhan Yesus yang terpapar positif Tuhan Yesus ada yang terjadi pengentalan darah Tuhan jamah tubuh mereka jamah tubuh mereka jamah tubuh mereka satu persatu Tuhan Yesus darahmu yang memulihkannya Tuhan darahmu yang menyembuhkannya ya Bapak urapi Tuhan Yesus setiap perawat dokter yang merawatnya maupun obat-obatnya Tuhan Yesus sehingga kesembuhan yang mereka rindukan Tuhan akan terjadi ya Bapak tetangga kami ya Bapak ruas HKBP Resort pendidikan Tuhan yang terpapar COVID satu keluarga Tuhan keluarga Hupung Joshua Hupung punya tiga orang anak dan istrinya menantunya Bapak Tuhan Yesus tolong campur tanganmu juga Bapak untuk penyembuhan biarlah Bapak mereka tetap semangat dan tidak khawatir bahwa mereka akan menerima kesembuhan ini terima kasih Tuhan Yesus dengarlah doa permohonan kami ya Bapak kami percaya yang kau hadir diantara kami Tuhan inilah doa-doa kami Tuhan ke dalam tanganmu kami serahkan Tuhan namun ampuni kami ya Bapak atas segala dosa-dosa kami sehingga kami menjadi layak menerima apa yang kami rindukan apa jawaban pergumulan doa kami terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami memuji kebesaranmu ya Allah Bapak bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus karena dengan kuasa roh kudusmu ya Bapak menjadikan malam hari ini menjadi doa bersama yang difrakarsai oleh Amang Pendeta Bernard Siagian ya Allah Bapak yang baik kami sungguh bersyukur Tuhan untuk waktu hari ini yang begitu indah di dalam kami Bapak boleh Bapak di dalam kebersamaan hati kami dengan sanubari hati kami teramat dalam kami bersepakat ya Allah Bapak mendoakan Bapak bangsa dan negara kami yang dirundung duka bahkan bangsa-bangsa di dunia ya Allah Bapak engkau Bapak yang menciptakan langit bumi berserta isinya dan ini adalah kami sebagai jemaat yang utus ke dunia ini memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab ya Allah Bapak untuk datang bersembah sujud berdoa memohon pertolonganmu lihatlah dunia ini bangsa-bangsa di dunia yang begitu Bapak mendapatkan penderitaan karena COVID-19 ini begitu pula dengan bangsa negara kami Indonesia ya Allah Bapak yang baik dalam Yesus Kristus sungguh kami Bapak merasakan penderitaan dan penderitaan ini begitu lama berdua tahun pandemi ini yang mengganggu seluruh aktivitas kami ya Allah Bapak yang baik kami sangat bersyukur berterima kasih boleh mendengarkan isi firmanmu Bapak agar kami boleh peka untuk boleh mengaplikasikan firmanmu dalam kehidupan kami di masa pandemi yang sulit ini kami boleh Tuhan menjadi berkat Bapak di dalam lingkungan kami boleh berdampak positif dimana kami berada lewat tutur kata pikiran dan perbuatan kami karena kami sadar ya Allah Bapak kami boleh hidup hanya karena kasih karunia berkata nubramu semata karenanya kami malam hari ini datang bersembah sujud kepadamu Bapak memohon pengampunan dosa akan dunia ini memohon pengampunan dosa kami di bangsa negara kami Bapak karena kami tiada maung kemur kayak lalukan lamur kamu itu Tuhan dengan permohonan doa kami di dalam kerendahan hati kami malam hari ini kami sujud Tuhan datang kepadamu memohon pertolonganmu lepaskanlah muruh kamu dari bangsa negara kami lihatlah Tuhan Presiden kami Jokowi yang dibuli di masa sulit ini ya Allah lihatlah masa pemerintahan kami ini Bapak masa-masa radikalisme memanfaatkan COVID ini untuk mencari keuntungan bagi kelompok tertentu maupun partai tertentu kasihanilah bangsa negara kami ini biarlah kuasa roh kudus yang mengendalikan bangsa negara kami ini melalui hati nurani para masyarakat yang radikalis tolong ya Allah Bapak berperanglah engkau melawan mereka karena mereka tidak tahu Bapak keselamatan yang daripadamu Tuhan Yesus malam hari ini kami datang bersembah sujud kepadamu memohon belas kasih isilah hati kami para hamba-hamba Tuhan isilah hati kami Bapak agar kami peka Bapak melihat kondisi ini dan kami mau Bapak membangun Bapak kami seperti perintahmu kepada sehingga kami membangun komunikasi dengan kau Yesus kami mampu mengintrospeksi diri kami apa yang telah kami lakukan ya Allah Bapak sesuai dengan firmanmu karena firmanmu ini sangat mengetuk hati kami Bapak biarlah kami mampu Tuhan Yesus berbuat terbaik di masa pandemi ini seberat apapun penderitaan yang kami alami sesulit apapun ekonomi kami sebesar apapun Bapak pengangguran di bangsa negara kami dan engkau melihat Bapak tangisan di mana-mana sebentar Bapak yang menjerit menangis karena meninggal kiri-kanan kami banyak masalah Bapak orang yang disolasi Tuhan banyak sekali perkara di bangsa negara kami tapi secara khusus Bapak kami mengundang kuasa roh kudusmu untuk datang Bapak menyembuhkan orang-orang yang saat ini di IGD di ICU di rumah sakit jiwa yang mengerang minta pertolongan karena kekurangan oksigen secara khusus kami Bapak mendoakan para hamba Tuhan pimpinan gereja di dunia dan di Indonesia anak-anak kami Bapak sekolah ekonomi sosial kami agar tidak terganggu karena pandemi ini biarlah kami boleh bersahabat Bapak dengan pandemi ini ajari kami Tuhan harus melakukan apa dan biarlah kami Bapak seperti Nabi yang disampaikan oleh Bapak pendeta kami Bapak Nabi Lisa Tuhan kami mau Bapak menjadi berkat sekecil apapun yang kami lakukan Bapak karenanya kami bersepakat malam hari ini datanglah engkau kami datang untuk boleh mendoakan Nyonya Sintua Tambunan Boris Seregar Jemaat GKPA Bekasi Bapak yang saat ini Tuhan menderita sakit COVID-19 yaitu Bapak Sintua Dr. Randus Pandan Seregar yang di RSCMM Jakarta berumur 83 tahun ibu mertua bertuani baru pulungan yang umur 79 isoman juga Bapak dan dipanggil oleh alap Bapak tadi pagi pukul 9 Ya Allah Bapak kami sungguh Tuhan hanya menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Mu kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami Bapak orang tua kami Tuhan Ibu Risma yang berada di Tarutung biarlah Tuhan opung baru kami ini dan helanya yang terpapar juga COVID juga cucunya Bapak kelusiahan umur 8 tahun juga demam Ya Allah Bapak dengan kami serahkan Bapak keluarga ini Bapak di dalam nama Yesus Kristus Engkau Bapak yang melihat penderitaan mereka dan kami percaya jamahan menyembuhkan mereka Bapak demikian juga Tuhan dengan Ibu Nyonya Nur Hayati Boru Panjaitan Boru Sihombing Nyonya Panjaitan mantan PNS dan Koredato Gereja lapas dua di Pekan Baru Bapak pensiunan Ibu Rosti Uli Purba Bapak Ketua KMDT Provinsi Riau dan pelayan-pelayan yang sedang nama di rumah sakit Safira Pekan Baru karena COVID Ya Allah Bapak kami terahmat yakin dan percaya Bapak saudara kami kau jamah saat ini dengan bilur-bilur Bapak kau sempurnakan darahnya mengalir dalam seluruh organ tubuhnya Bapak dan kami percayakan anaknya mertuan Tuhan yang kau sembuhkan di dalam nama Yesus sarana obat makanan vitamin Bapak apapun yang mereka makan biarlah itu menjadi sarana untuk menyembuhkan mereka Bapak mereka tidak akan pernah takut dan gentar karena ada kekuatan firmarmu Bapak ketika mereka lemah kuasamu dinyatakan dan mereka percaya mereka akan sembuh dengan bilur-bilur Terima kasih Allah Bapak kami menyerahkan juga Bapak Lidia Nebaho di Muara Bungo yang saat ini juga terpapar COVID Bapak dan saat ini Bapak dilakukan operasi dan belum juga bertemu dengan anaknya Bapak karena mereka isoman Tuhan pulihkan Bapak izinkan Bapak keluarga ini boleh berkumpul Tuhan kami Bapak teramat yakin kuasa begitu dasyat luar biasa saat ini mengalir Bapak agar mereka memilih kekuatan Tuhan tidak takut tidak gentar bahkan mereka optimis Tuhan bisa sembuh hanya dengan minum air putih sekalipun Bapak jika mereka memiliki iman sebiji sesawi mereka akan disembuhkan oleh karenanya bila mereka berkhidmat dan bijak untuk boleh Bapak memakan obat Tuhan yang disediakan pemerintah apapun itu Tuhan menjadi serana untuk menyembuhkannya kami juga Bapak mendoakan Bapak yang disumbay NTT karena keluarga ini Bapak tetap dalam perlindungan Tuhan biarlah mereka boleh juga menjadi berkat Bapak berdampak positif dimanapun mereka berada seberat apapun Bapak persoalan yang kami hadapi anak-anak saat ini dalam kesulitan karena sulit bernafas karena oksigen kami teramat yakin Bapak kuasamu yang teramat dasyat itu Bapak menjama mereka saat ini berbicara dengan rohnya Bapak agar mereka Bapak yakin akan kau berkuasa di dunia ini apapun Tuhan bisa selesaikan Bapak asal kami memiliki iman bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu mampu memberikan kami kesembuhan terima kasih Bapak kami percaya Bapak keluarga kami sudah kami doakan ini Bapak mengalir darahnya saat ini mengalir darahnya saat ini mengalir kuasamu ya Tuhan dan kami kami teramat yakin teramat yakin Bapak dan kami boleh bersyukur Tuhan doa syafaat kita ini engkau akan mendengarkan engkau akan menjawab Bapak dan biarlah engkau menjawab tepat pada waktunya dan saat ini kami para hamba Tuhan bersepakat memohon engkau juru selamat melalui kuasa roh kudusmu dan nampungi waktunya dipikirkan hari es yang lukakan hatimu lukakan hatimu oleh pembuatan kami adalah jawab kami pun sakit Tuhan berkantilah umat Kristen pengisian suku batak berkati di bangsa ini Bapak agar boleh Tuhan anak keturunan kamu menjadi keturunan yang berkati Tuhan Bapak bagi gereja masyarakat terkhusus orang-orang yang sakit terima kasih Allah Bapak terpuji-puji engkau Allah Bapak kekal selamanya dalam nama anak Yesus Yesus yang kami sembah kami puji kami muliakan hanya di dalam Yesus Kristus segala puji dan hormat bagimu ya Bapak sebab Tuhan begitu baik bagi kami malam 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 hari ini yang curah isi hati kami Tuhan gerindu Tuhan mempunyai mari bukan pintu pengampunan untuk mengampiri tata herat memuji dan sujud dihadapan mu untuk kami malam merendahkan diri dihadapan Tuhan suci kuduskan kami ya Tuhan sebab Tuhan kudus adanya Bapak kami malam hari ini kiranya tercurah kuasa roh kudus untuk semua yang sedang melakukan doa sendengkan dengamu rentangkanlah tanganmu dengarkanlah kami kami bawa keluarga Tuhan dan kuat kami percaya kami percaya juga bawakan keluarga Tuhan kondisi negara kami yang harus dengan virus COVID-19 yang ibu minari sendiri kondisi rasa Tuhan kira niya keluarga inang minari tak mulai yang diganggu oleh roh jahat supaya dia boleh menikmati belas kasih Tuhan Maria Bapak bebaskan dia dari gangguan perutnya yang semakin besar dadanya dimikir sesak dan terkadang susah untuk masakan kasih Tuhan sebab roh jahat masuk ke dalam tubuhnya oleh sebab itu Bapak kami hardik itu semua dengan kuasamu dengan otoritas Tuhan Yesus Kristus Martin Luther dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan dari kuasa roh jahat dan biarlah rohnya senantiasa fokus hanya kepada Yesus Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan kami serahkan Martin Luther ke dalam tangan kasih Tuhan jadilah tindakmu atasnya Bapak kami juga membawa kandar kami menjuntat dari perumnas mandala medan keluarga Edward Sianturi mari Tuhan beri kesehatan jauhkan mereka dari segala virus COVID yang sedang mewabah ada keluarga dari kami ini Andevi Diana Borisi Anturi dan Hela Sihite yang merindu berkat ketua anak mereka sehingga ada nama sejahtera dan sukacita di tengah-tengah keluarga ini dan nama Tuhan dimuliakan kami bawakan juga ya Tuhan Koras Sianturi sedang mereka mari Bapak tuntun dia untuk di tempat lain kiranya dia tidak sampai putus asa karena ketiadaan pekerjaan memang kondisi saat ini Bapak sungguh sulit untuk mencari pekerjaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kami percaya Koras Sianturi boleh melakukan apa yang terbaik dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuannya terpujilah nama Tuhan jadilah kehendakmu atas keluarga netis yang kami juga membawakan ya Tuhan Tuhan yang tidak boleh tunjuk suaranya makin-makin tolong tunjuk suaranya itu Inang Narta Apakah Inang Narta ada Jika tidak ada Inang Narta boleh saya masuk Baik Baik Terpuji Bapak yang terus mengasihi dan memberkati kami kami terus merasakan kami menikmati bagaimana Tuhan memelihara hidup dan kehidupan kami kami boleh ada saat ini bukan karena kuat dan hebat kami tapi karena anugerah Tuhan yang selalu menutup bungkus kami agar kami terhindar dari segala merah bahaya dan COVID yang ada sekarang ini Bapak dalam sorga kami betul-betul merasakan penyertaan Tuhan perlindungan Tuhan dalam kehidupan ini untuk itu Bapak kami juga merasakan bagaimana penderitaan sesama kami bagi mereka yang terkapar COVID bagi mereka yang kekurangan oksigen bagi mereka yang terbalik rumah di rumah sakit ya Tuhan lawatlah mereka jenguklah mereka urapanmu Bapak membawa pembaruan hidup bagi mereka karena kami tahu belas kasih Tuhan selalu dinantikan bagi anak-anakmu yang membutuhkan Bapak dalam sorga terkhusus kami bawa untuk nyonya Victoria Siman Juntak buru pengaribuan di Lampung Bapak kami berdoa kiranya Engkau memulihkan sakit tunggung yang ada diberita sekarang Tuhan bagaimana dia merasakan bagaimana dia merasakan sakit yang luar biasa kami tidak tahu sedalam apa sakit yang dialami tetapi kami sepakat sehati sepikir membawa ini ke dalam pertolongan Tuhan ulurkan latanganmu Bapak sehingga sakit penyakit ini boleh membawa pemulihan yang sempurna bagi tubuhnya boleh membawa inang ini semakin dekat kepadamu bawa dokter di atas segala dokter ialah Yesus Kristus untuk itu kami mohon pertolonganmu Bapak untuk uduran tangan kasihmu agar inang ini boleh menikmati berkat kesehatan Bapak dalam sorga kami juga berdoa untuk opo kami berdoa Bapak untuk Diego Siman Juntak yang hasil PCR Corona masih positif kiranya Tuhan hadir dalam setiap pergulatan pergurulan kehidupan mereka bukan hal yang mudah Bapak terpapat COVID pada saat ini mungkin ada derita mungkin ada delangsa bahkan satu keputus atas asaan Bapak kiranya engkau hadir memberikan pengharapan bahwa di atas semuanya itu Tuhan boleh hadir memberikan muzizat bagi keluarga ini apapun yang dialami Bapak sakit penyakit sesak nafas atau batuk segala macam biarlah Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna lewat perawatan lewat makanan lewat minuman obat obatan yang dikonsumsi Tuhan urapi itu menjadi pemulihan yang sempurna bagi keluarga kami ini bagi juga Hela John Erickson Simanjuntak Dohotboru Kristawan Buntum yang dalam masa pemulihan karena COVID Dohotpahopo Arsenal Lumbantoruan tinggal di Medan keluarga Hela Pangihutan Sihotang Merniati Buntum juga yang dalam persalinan agar lancar agar lancar dan boleh sehat dalam menjalani proses persalinan kami juga berdoa untuk pemparan Dohot parumain Nami Dohot orang tua asadilehon Tuhan semangat Tuhan Saat ini sedang terpapar COVID di Palangkaraya Tuhan kami percaya unuran tangan kasih Tuhan yang mampu memulihkan segala yang dialami saat ini sakit penyakit COVID yang diberita Tuhan engkau hadir di setiap pergulatan kehidupannya berikan pengharapan berikan semangat berkati obat-obat yang diminum para perawat nakes yang merawat mereka Tuhan berikan kekuatan sehingga lewat perawatan yang diterima kesehatan boleh dinikmati Bapak kami juga berdoa buat keluarga Sinur Sihombing kami berdoa Bapak bahwa Sinur Sihombing Roni Stepan Patar Salomo dan pemulihan dari COVID juga Stepan Patar Salomo yang positif masih positif yang lagi menjalani isoman di rumah rumah tangga boru dan hela dan pemulihan rumah di rumahnya masing-masing yaitu keluarga 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 Leman Sinaga dan keluarga Sitanggang kami berdoa Bapak unuran tangan kasih Tuhan belas kasih Tuhan yang senantiasa kami mohon biarlah Tuhan berbelas kasih urapan Tuhan pemulihan daripada Tuhan kiranya boleh dinikmati keluarga-keluarga ini Bapak bagaimana derita yang tidak alami dalam masa-masa COVID ini seluruhnya hanya mendatangkan kecemasan tapi kami percaya Tuhan hadir memberikan pengharapan baru memberikan kehidupan baru memberikan jiwa yang baru semangat yang baru untuk melewat untuk kami mampu melewati masa-masa sulit yang ada sekarang ini Bapak kami juga berdoa untuk oputresia yang dalam kelemahan tubuh dalam masa tuanya kiranya boleh dinikmati walaupun kelemahan tubuhnya tetap ada tetapi semangat hidupnya menerahkan hidup di hadapan Tuhan boleh menjadi semangat baru dan Tuhan dan orang tua kami ini semakin dekat dengan Tuhan segala penyakit yang dialami itu tak mampu menjauhkannya dari Tuhan biarlah orang tua kami ini tetap suka cita dalam segala kelemahan tubuhnya Bapak dalam surga kami juga membawa anak kami yang mencari pekerjaan teresia segala engkaulah Allah engkaulah Tuhan yang membukakan tingkat-tingkat rejeki kami tidak mampu kami tidak sanggup tetapi kami tahu engkau Allah yang sanggup membukakan yang sanggup memberikan apa yang dibutuhkan engkau berkati dia engkau urapi segala usaha yang dilakukan kiranya itu menjadi sarana untuk mendatangkan rejeki sarana untuk mendatangkan lapangan pekerjaan Tuhan kami berdoa hanya kepadamu kami menyerahkan seluruhnya mungkin banyak anak-anak kami yang lain juga yang terkena PHK mungkin juga yang mencari pasangan hidup mungkin yang dalam penderitaan dalam kesulitan ekonomi kami bawa di hadiratmu Bapak hadirlah dalam setiap perbulatan kehidupan kami maka kami mampu menjalani dan melewatinya bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak dalam sorga kami juga berdoa untuk sintua Gabe Simbolon kami berdoa Bapak untuk anak Gio Pani Gestano Simbolon yang sedang masa pemulihan operasi Amben Amangrobek Pakpahan dan Inang Depi Samosir dan Kathleen Pakpahan satu keluarga Bapak Ibu dan anak yang terpapar COVID kami berdoa Bapak dalam segala kelemahan mereka dalam segala nelangsa hati mereka kami percaya Tuhan Tuhan hadir lewat keluarga lewat tetangga yang mengasihi mereka tangan Tuhan tetap terulur sehingga segala kelemahan sehingga segala keputus asakan dijauhkan tetapi semangat yang baru untuk memuji Tuhan hati yang gembira adalah obat kami percaya keluarga ini boleh dipulihkan oleh Tuhan karena Tuhan senantiasa berbelas kasih Bapak dalam sorga kami bawa doa-doa kami pengharapan kami Bapak kepadamu Bapak melalui anakmu Yesus Kristus jurus selamat kami yang hidup yang telah bangkit bagi kami kami berdoa Haleluya enang evangelis marka sudah bisa enang evangelis marka enang evangelis marka ada tadi izin keluar kalau begitu silahkan enang sintua fince hutabarat melanjutkan enang fince enang sintua fince hutabarat tidak terkoneksi sebelah kiri sebelah kiri bawah enang suaranya masih mute enang enang sin tercetutup enang burtabarat untuk sebelah kiri bawah sebelah kiri bawah dibuka suaranya sudah kita bersatu di dalam doa terpujilah engkau Bapak surgawi engkau lah Allah yang kami puji kami muliakan kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamatkan kami bersyukur Tuhan di malam hari ini engkau himpun kami di dalam kasihmu engkau izinkan kami memakai waktu ini untuk kami bersama-sama Tuhan menyalurkan kasih kami kepada siapapun Tuhan yang membutuhkan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolonganmu yang sudah mengirimkan topik-topik doa mereka Tuhan terima kasih semuanya ini adalah karena anugerahmu kami tidak dapat lakukan ini kalau bukan engkau yang campur tangan kalau bukan engkau yang bekerja dengan kuat-kuasa roh kudusmu yang membuat ini semuanya boleh terjadi ada banyak halangan banyak rintangan banyak gangguan tetapi engkau menangkan kami selalu karena engkau Allah yang maha kuat dan maha kuasa engkau mampu melakukan segalanya penuh dengan damai sejahtera Tuhan izinkan kami menaikkan doa safaat kami Tuhan karena kami sungguh-sungguh merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kami biarlah kami menaikkan doa safaat kami Tuhan untuk saudara kami Leni buter-buter yang ada di Sidikalang Tuhan engkau kenal anakmu Leni buter-buter yang ada di Sidikalang engkau mengenal dia karena dia adalah juga domba peliharaanmu dia sedang merindukan pertolonganmu Tuhan merindukan supaya anaknya yang bernama Adelina Pardosi dan Jevanya Pardosi yang sedang dirawat di rumah sakit Bayangkara yang ada di Medan mereka terkonfirmasi dengan COVID-19 ini Tuhan Tuhan kami tidak dapat membayangkan bagaimana hancurnya hati daripada seluruh keluarga mereka penuh dengan kepanikan dan ketakutan tapi pada saat ini Tuhan pada saat kami berdoa Tuhan ulurkan tanganmu kuatkan mereka Tuhan jauhkan dari segala kepanikan jauhkan dari segala ketakutan Bapak biarlah hati mereka tenang sehingga dengan tenang mereka dapat mengingat dan merasakan kasihmu dapat merasakan kehadiranmu di tengah mereka pada saat mereka terbaring lemah Tuhan engkau hadir di sana karena janjimu Bapak engkau tidak pernah meninggalkan siapapun orang yang mengasihimu dan tidak pernah meninggalkan siapapun orang yang mengasihimu pada saat ini Tuhan Leni buter-buter sungguh-sungguh merindukan supaya anaknya Adelina Perdosi Jefania Perdosi dan mungkin anggota keluarga yang lain Tuhan lawat malam ini juga lawat Tuhan mohon Tuhan kami dengan sungguh-sungguh dengan segala kerendahan hati lawatlah Bapak supaya mereka semakin melihat kasihmu Bapak dan jamalah tubuh yang sakit mungkin saat ini mereka tidak sadarkan diri atau demam kami tidak tahu tapi engkau yang lebih mengetahui Bapak karena dengan tanganmu yang engkau ulurkan penuh dengan kuasa kesembuhan maka kesembuhan itu akan mengalir pada malam ini dalam nama Yesus karena darahmu sudah tertumpah bagi kami Bapak terima kasih Bapak di sorga dan terangi juga hati dan pikiran mereka hati dan pikiran anaknya dan seluruh keluarga supaya mereka tidak menjadi sesat Tuhan tidak berpikiran yang lain-lain mungkin banyak pengaruh-pengaruh dari lingkungan di sekitar mereka yang membuat mereka berpikiran macam-macam Tuhan ketenangan itu menjadi bagian mereka pada malam hari ini damai sejahteramu melingkupi mereka semuanya Tuhan dan engkau juga menurunkan berkatmu atas semua peralatan yang dipergunakan obat-obat yang dipergunakan makanan minuman bahkan sampai kebutuhan mereka pun engkau cukupkan semuanya kami percaya Tuhan karena semuanya kami mengandalkan engkau tidak ada yang lain yang kami andalkan Tuhan Tuhan biarlah kesembuhan itu terjadi pada malam ini karena tiada yang mustahil bagimu terima kasih Bapak Juhurga kami juga berdoa untuk saudara kami seminar tauli girsang Tuhan Tuhan dia anakmu Bapak dia domba peliharaanmu karena engkau lah gembalanya Tuhan yang selalu memperhatikan apa yang terjadi kepada dombanya kalau pada pada saat ini seminar tauli Tuhan mengalami kesulitan ataupun kegelisahan pada malam hari dia tidak dapat tidur kami tidak tahu apa yang menjadi latar belakangnya tapi engkau mengetahui segalanya mungkin sarap-sarapnya Tuhan yang terganggu Tuhan sebagaimana engkau Allah yang maha baik engkau mampu memperbaiki yang sudah rusak Tuhan perbaikilah Tuhan dan juga Tuhan mungkin selama ini dia boleh tidur kalau memakan obat dan pada saat ini juga pada saat kami semuanya sehati sepikir Tuhan dengan tanpa obat dia dapat tidur dengan tenang karena kasih Tuhan Yesus akan mengalir pada malam hari ini kepada saudara kami seminar tauli girsang ini Bapak Tuhan biarlah mungkin dia mendengarkan doa ini atau mungkin tidak tapi kami percaya Tuhan engkau akan menjama dia engkau akan memulihkan dia karena kami tahu Tuhan engkau tidak menginginkan kami untuk binasa engkau menginginkan supaya kami boleh kembali kuatkan hati dan pikirannya dan juga kuatkan iman percayanya supaya dia tidak tergantung kepada obat-obat tetapi dia tergantung kepada kamu saja dan mulai malam hari ini obat-obat itu semuanya dibuang karena ada tanganmu yang lebih berkuasa ada tanganmu yang lebih kuat yang memulihkan segala sesuatu Tuhan mungkin dalam pikirannya dalam hatinya ada sesuatu yang harus diperbaiki yang harus dibuang yang harus disunat Tuhan oh Tuhan biarlah itu terjadi pada malam hari ini terima kasih Bapak di sorga saat ini juga kami berdoa untuk nyonya BP Tobing yang ada di Medan Tuhan kami juga rindu untuk saudaranya Amang si Tua Robert Siman Juntak di rumah sakit Baktiasi Ciledug di ruang ICU yang terpapar COVID-19 Tuhan sungguh-sungguh mengerikan kejadian yang dialami oleh setiap umatmu pada saat ini termasuk nyonya BP Tobing buru segala ini mungkin dia sedang merasakan kengerian itu kepanikan keputus asaan Tuhan pada malam hari ini damai sejahteramu yang kau tinggalkan untuk kami biarlah itu menjadi bagian daripada nyonya BP Togi dan seluruh keluarga sehingga Amang si Tua Robert Siman Juntak yang sedang berbaring lemah di ruang ICU yang mungkin badannya penuh dengan seluruh peralatan Tuhan pakai semuanya itu Tuhan untuk mengalirkan kepulihan kesembuhan dan damai sejahtera itu turun pada malam hari ini juga terima kasih Bapak biarlah seluruh keluarga anaknya istri dan semuanya Tuhan sehat tidak terpapar dan biarlah Amang si Tua Robert Siman Juntak ini kami serahkan ke dalam tanganmu karena dia adalah milik kepunyaanmu kuasai hati dan pikirannya Tuhan kuasai seluruhnya Tuhan sehingga ada ketenangan ada sukacita dan ada damai sejahtera yang terjadi pada malam hari ini di ruang ICU dan juga di ruang ICU itu mungkin ada beberapa pasien walaupun tidak diminta Tuhan kami juga berdoa untuk setiap mereka mungkin mereka pun tidak mengenal Yesus tapi kami tidak membeda-bedakannya Tuhan seluruh yang ada di ruang ICU yang ada di rumah sakit bakti AC itu Tuhan lawat dan sembuhkan terima kasih Bapak karena kami tahu kasihmu tiada yang mustahil bagimu Tuhan semuanya mampu engkau lakukan oleh sebab itu Tuhan kami serahkan seluruhnya yang ada terbaring di ruang ICU ataupun di rumah sakit itu Tuhan ke dalam tangan kasihmu sehingga mereka boleh meninggalkan rumah sakit itu dengan sukacita boleh kembali ke rumah bersatu dengan seluruh keluarga terima kasih Bapak di sorga kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Madalena Telombanua yang ada di ujung batu Tuhan saat ini juga saudara kami merindukan akan kesembuhan dari orang tuanya mamanya supaya Tuhan mamanya mungkin sakit kami tidak tahu apa sakitnya tapi kami percaya mamanya yang sungguh-sungguh merindukan pertolonganmu merindukan uluran tanganmu dan lawatanmu Tuhan kami percaya engkau maha hadir dan engkau melawat mamanya engkau menjama tubuh mamanya di bagian mana yang sakit Tuhan sehingga mengalir kesembuhan atas kuasamu terima kasih Bapak di sorga dan juga di dalam pelayanannya dapat menyelesaikan perkeluan kuliahan daripada Mahdalena ini dalam mengerjakan skripsinya Tuhan engkau berikan engkau berikan kekuatan dan kesehatan kepada Mahdalena Telom Banua dan ketenangan itu menjadi modalnya untuk dapat mengingat segala pelajarannya dan mencari menggali ilmu sehingga dapat dituangkannya di dalam skripsinya engkau berikan hikmatmu selalu karena dia mengandalkan engkau Tuhan tiada yang lain yang kami andalkan selain hanya engkau saja Bapak terima kasih Bapak di sorga inilah doa kami Tuhan dan pada saat ini juga kami percaya bagi yang sudah mengirimkan topik-topik doanya malam hari ini Tuhan engkau menjawab kami semuanya karena engkau Allah maha baik engkau Allah yang peduli engkau Allah yang maha kasih kami percaya Tuhan dan engkau menjawab kami seturut dengan kehendakmu terima kasih Bapak di sorga dan kami juga tidak lupa untuk semuanya yang kami doakan ini Tuhan supaya kami sujud memohon ampun atas segala dosa kesalahan kami sucikan kuduskan kami dan layakkan kami sebagai anak-anak kesukaan bagimu berkenanlah engkau Tuhan dengan doa kami ini di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini dengan syukur dan terima kasih amin ya boleh kita lanjut kami berdoa Bapak untuk saudara-saudara kami yang masih bisa namanya dalam daftar doa syafat kami saudara kami timbul simbolon mohon untuk kesembuhan penyakit lambung demikian juga dengan covid yang sudah negatif Tuhan engkau sempurnakan Apa yang menjadi masalah dalam tubuh Dan pikiran Bahkan jiwa dari amal simbol simbolon Begitupun dengan intan Kiranya engkau Bapak Melawat dia Dalam pergumulan hidupnya Untuk pasangan hidup Tuhan tunjukkanlah Memang pasangan hidup Yang kudus di dalam Tuhan Agar dia juga Boleh menjadi alat kemuliaanmu Melayani kerajaanmu Kami juga berdoa untuk Sondang Siburian Yang saat ini Sedang terpapar COVID Dengan suaminya Amang Tunjur Silitonga Dengan itoknya Ricardo Siburian Bapak engkau juga melawat Suami dari Inang Sondang Siburian Yang sedang Di isolasi di rumah sakit Adam Malik Mohon Tuhan Uluran tangan kasihmu Memberikan kepada beliau Kekuatan bahkan Pemulihan Darahmu Menyucikan Seluruh sendi-sendi Tubuhnya Sel-sel darahnya Yang mengalami Penderitaan terutama COVID Tuhan kami mohon Biarlah engkau juga memberikan Kesembuhan bagi beliau Kami juga berdoa untuk Saudara kami Herman Pasari Bundi Medan Yang sedang mengalami Sakit penyumbatan otak Di sebelah kiri Dan kepala sering Berdenyut Denyut Kau ketahui Tuhan Apa yang menjadi masalah Di tengah-tengah Penyakit Penyumbatan otak Biarlah Tuhan Kasihmu mengalir Di seluruh sendi-sendi Dan urat-urat nadinya Dan darahmu juga Menyucikan Segala hal yang kotor Racun-racun Di dalam tubuhnya Sel-sel yang sudah mati Engkau pelihkan Dan kami percaya Tuhan Ada sel kehidupan Di dalam nama Tuhan Yesus Yang melancarkan Segala penyumbatan Di tengah-tengah Otak Dan saraf-sarafnya Kami juga mohon Tuhan Untuk anak beliau Gunawan Julianto Pasaribu Dalam seluruh tingkah lakunya Agar engkau Tuhan Menjama hidupnya Mengubah pola pikir Perilaku Dan juga Tindak tanduk Yang dia lakukan Selama ini Yang tidak seturut Dengan jalan Tuhan Agar engkau Tuhan Menarik dia Untuk hidup Sesuai dengan Jalan Tuhan Dan engkau ampuni Segala dosa-dosanya Agar tidak terhalang Rencanamu Tuhan Yang terbaik bagi dia Jika ada hal-hal Yang mengikat dia Baik karena perilaku Tingkah laku dosanya Demikian juga Karena dunia Di sekelilingnya Ataupun ada orang-orang Yang jahat Yang tidak merusak hidupnya Demikian juga Dengan rencana Si iblis Untuk merenggut dia Dari tangan Tuhan Kami bawakan Anak kami Gunawan Julianto Pasaribu Engkau Bebaskan dia Tuhan Dari segala ikatan-ikatan Kuasa-kuasa kegelapan Bapak Tebuslah dia Dengan darah Tuhan Yesus Untuk diselamatkan Menjadi anak Kesayangan Tuhan Dan membawa Kemuliaan Bagai namamu Juga Kepada saudara kami Tumihar Tambun Di Medan Dengan Nyonya Sitorus Buru Tambunan Kami mohon Tuhan Sakit asam lambung Dan kolesterol Yang sudah sejak lama Dideritanya Kau beri keringanan Dan kau lancarkan Seluruh sendi-sendi Tubuh Dan saraf-sarafnya Juga dengan darahnya Kau kuduskan Bapak berikanlah Kesembuhan Pemulihan yang sempurna Agar Inang Nyonya Sitorus Buru Tambunan Boleh sungguh-sungguh Sehat Untuk melayani Tuhan dan sesamanya Biarlah juga Tuhan pakai dia Untuk pekerjaan Kemuliaanmu Untuk masa depan Yang terbaik Tuhan bersiapkan Kami berdoa juga Untuk keluarga MC Manjuntak Kami mohon Tuhan Anak-anaknya Kristian Noel Jordi Andreas Dan juga Mereka boleh hidup Di dalam takut akan Tuhan Biar engkau juga Tuhan memulihkan Segala kehidupan Keluarganya Bapak di sorga Secara khusus Kami juga mau berdoa Sebagaimana yang disampaikan Oleh hambamu Sintu Amarwatal Hutajulu Di Ciputat Begitu banyak Jemaat HKBP Ciputat Yang sedang terpapar COVID Ataupun yang non-COVID Disebutkan ada 20 orang Yang sedang Menderita Begitupun dengan Amang Pendeta R.H. Limbong Di HKBP Tembilahan Riau Juga dengan Tenaga-tenaga medis Tenaga kesehatan Yang bertugas Di fasilitas kesehatan Terus kesemas Dan rumah sakit Juga dengan keluarga Yang berdua Akibat COVID Terutama yang telah Menjadi korban Yang telah meninggal dunia Kami juga berdoa Untuk semua Panggulan Agok Kiti Semua pelayan-pelayan Tuhan di gereja HKBP Dari pelayan di Wek Masing-masing Di gereja Jemaat Di resort Di distrik Bahkan sampai di pusat Tuhan Kami bawakan mereka semua Terutama sebagai hambamu Amang Sintu Marwatal Hutajulu Yang begitu perhatian Untuk banyak orang Dalam pelayanan Selaku tenaga medis Tuhan sempurnakanlah Karyanya Untuk Nama Tuhan Juga dipermuliakan Juga menjadi Perenungan hati Pergumulannya Kerinduan hatinya Untuk orang-orang Yang kalian disampaikan Dalam Daftar doa kami ini Kami juga berdoa Tuhan Untuk Inang Lasma Simbolon Kami mohon Tuhan memberikan Kesehatan Kepintaran Terutama untuk Mengikuti Ujian CPNS Pada bulan Sepuluh ini Tuhan Sebagai anak Mu biarlah Lasma Simbolon Juga berkenan Di hadapan Tuhan Memakai dia Menjadi alat Kemuliaan Mu Terutama untuk Rencananya Mengikuti Tes CPNS Bulan Sepuluh ini Bukakan jalan Bagi dia Tuhan Begitupun dengan Anak-anak kami Yang tidak dapat kami Sebutkan Satu persatu Tetapi biarlah Setiap kami Yang hadir Saat ini Boleh menyebutkan Namanya saat ini Kami bawakan Kepadamu Tuhan Untuk Engkau layakkan Boleh Mengikuti Tes CPNS Bahkan Kau bukakan jalan Untuk boleh masuk Menjadi pelayan-pelayan Tuhan Di pegawai negeri Kelak Yang boleh membawa Pembaharuan Bagi bangsa Dan negara Kami ini Kami tahu Tuhan Betapa sulitnya Dalam persaingan Yang begitu Banyak Tetapi kami Percaya Tuhan Mampu untuk Mengundang Anak-anakmu Boleh masuk Di seluruh Jajaran Yang ada Di pemerintahan Ini Agar semua Anak-anak Tuhan Juga cemerlang Membawa sinar terang Bagi bangsa Dan negara Kami ini Kami berdoa Tuhan Untuk Hethi Nelva Dan Beserta kedua Anaknya Jeremia Jorla Gracia Sinaga Dan Albert Panogari Sinaga Yang baru selesai Isoman Di rumah Tuhan Sempurnakanlah Pemulihan Untuk kesehatannya Juga dengan Inang Hethi Nelva Sebagai orang tua Dalam keluarganya Dalam rumah tangganya Kau berikan Kekuatan Iman Menjadi penopang Bagi keluarganya Juga menjadi Seluran berkat Keselamatan Bagi seluruh Isi keluarganya Berkati dia juga Dalam pergumulan Hidupnya Secara pribadi Kami juga berdoa Tuhan Untuk Apresiaan Dalam Kelemahan Tubuh Sakit Panas Badan yang Terasa Semakin berat Tuhan pulihkan Tubuhnya Dan Sempurnakan Segala Kelemahan Di dalam Fisiknya Juga dalam Pikiran Pergumulan Hidupnya Kami mohon Tuhan Dalam belas Kasihan Kemurahan Semua orang-orang Yang kami kasihi Ini kami Bawakan Kepadamu Begitupun Kami membawakan Kepadamu Tuhan Saudara kami Bapak Dea Robert Siman Juntak Yang sedang Dalam Sakit Di ruang ICU Rumah Sakit Bakti Asy Cilduk Karena Kena COVID Bapak Kasihan Dan Lawat Dan Dalam Kesulitan Bernafas Juga Segala Sendisi Tubuh Yang merasa Sakit Engkau Tuhan Memberikan Kelancaran Dan Membuang Segala Sakit Penyakit Yang menghambat Pernafasannya Sehingga Boleh lega Dan Tuhan Menyembuhkan Berkati Semua Peralatan Obat-obatan Yang digunakan Bapak Di Sorga Kami Juga Mau Berdoa Untuk Pelayanan Di Rutan Dan Lapas Yang Dilaksanakan Oleh Ibu Referen Siti Hadijah Yang Sudah 30 Tahun Menerima Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamatnya Bapak Biarlah Engkau Juga Memakai Hambamu Ini Menjadi Alat Kemuliaan Tuhan Di Tengah Kerajaan Tuhan Bagi Dunia Ini Kami Percaya Tuhan Tidak Yang Mustahil Bagi Biarlah Engkau Juga Memakai Hambamu Ibu Referen Siti Hadijah Menjadi Alat Kemuliaan Tuhan Yang Luar Biasa Bagi Keselamatan Banyak Jiwa Yang Menantikan Belas Kasian Dan Kemurahan Tuhan Yesus Dan Biarlah Penebusan Darah Tuhan Yesus Salib Kristus Di Atas Golgata Juga Menjadi Penyelamat Bagi Banyak Orang Melalui Pelayanan Hambamu Ibu Referen Siti Hadijah Juga Berdoa Tuhan Secara Khusus Apa Yang Disampaikan Oleh Hinang Risma Situm Orang Dalam Kerinduannya Sebagai Pendamping Kuasa Hukum Rumah Sakit TG Cikini Tuhan Banyak Hal Yang Menjadi Pergumulannya Tetapi Tuhan Juga Memampukan Dia Berikan Hikmat Juga Untuk Membela Orang-orang Yang Sedang Mengalami Kesulitan Dampak Dari Persoalan Yang Sedang Dihadapi Oleh Rumah Sakit TG Cikini Tuhan Biarlah Engkau Memenangkan Anak-anak Tuhan Dan Biarlah Tuhan Menyadarkan Para Pemimpin Dengan Tanggung Jawabnya Membawa Keselamatan Dan Kesembuhan Melalui Rumah Sakit Yang Engkau Sudah Pakai Di Tengah-tengah Bangsa Kami Ini Terutama Juga Tenaga Dokter Para Tenaga Kesehatan Yang Juga Dalam Pergumulannya Sehubungan Dengan Kondisi Rumah Sakit TG Cikini Saat Ini Tuhan Berkati Bahkan Ketika Ada Yang Sudah Dilakukan Kontrak Dengan Pihak Yang Lain Swasta PT Oikos Pengelolaan Lahan Dan PT Pamon Awal Beros Primaya Tuhan Engkau Yang Mengetahui Yang Terbaik Biarlah Engkau Membawa Kelepasan Bagi Organisasi Gereja Gereja Dan Juga Fasilitas Yang Kau Sudah Berkati Untuk Bangsa Kami Di Tengah Tengah Gerejamu BGI Dan Di Seluruh Gereja Yang Ada Di Indonesia Ini Cara Khusus Juga Kami Berdoa Untuk Enang Risma Situ Morang Sebagai Anak Tuhan Yang Sungguh Memberikan Perhatian Untuk Melayani Di Bidang Hukum Kau Berkati Dia Dengan Kuasa Roh Kudus Membawa Keselamatan Juga Bagi Banyak Orang Yang Dia Dampingi Dalam Tugasnya Menegakkan Kebenaran Dan Keadilan Melalui Hukum Di Tengah Negara Kami Ini Begitu Banyak Juga Orang Yang Membutuhkan Uluran Tangan Dan Perhatian Beliau Kami Serahkan Kepadamu Tuhan Menjadi Hamba Yang Terbaik Di Tengah Tengah Penegakan Hukum Di Tengah Bangsa Kami Kau Karuniakan Kepada Dia Roh Hikmat Yang Dari Sorgah Dan Berkati Keluarga Rumah Tangga Dan Anak Anak Apa Yang Menjadi Pergumulan Beliau Kami Berdoa Tuhan Untuk Setiap Kami Yang Hadir Dalam Jum Ini Tidak Dapat Kami Mengatakan Apa Yang Ada Dalam Pikiran Hati Dan Kerinduan Kami Masing Masing Tapi Engkau Mengenal Kami Satu Persatu Bapak Karena Itu Kami Mohon Biarlah Engkau Juga Melawat Kami Dengan Seluruh Pergumulan Hidup Kami Apa Yang Menjadi Kerinduan Hati Kami Tuhan Biarlah Engkau Juga Memberikan Apa Yang Kami Doakan Masing Kami Bawakan Kepadamu Satin Juga Tuhan Kami Mohon Doa Bersama Untuk Apa Yang Dimintakan Oleh Sinang Ros Sianipar Untuk Namburunya Nyonya Siraid Rosintan Matil Terserang Pestruk Hari ini Masih Dalam Pemeriksaan Intensif Di Rumah Sakit Abdi Walu Kiranya Engkau Tuhan Memberkati Peralatan Dan Juga Inang Nyonya Siraid Rosintan Matil Terserang Kondisi Stroke Saat Ini Tidak Yang Mustahil Berikan Kesembuhan Kami Mohon Juga Engkau Berkati Tangan Kesehatan Di Rumah Sakit Abdi Walu Kami Juga Berdoa Tuhan Untuk Orang-orang Yang Tidak Dapat Kami Sebutkan Satu Persatu Tetapi Yang Hati Kami Selalu Terpaut Kepada Mereka Agar Engkau Juga Tuhan Melayakan Kami Boleh Menjadi Saudara Menjadi Sahabat Menjadi Teman Yang Selalu Memberikan Perhatian Bagi Mereka Kami Bawakan Kepadamu Tuhan Orang-orang Yang Tidak Dapat Membela Dirinya Dalam Kesulitan Yang Sedang Dihadapi Dan Saat Ini Juga Kami Satu Persatu Menyerahkan Kepadamu Segala Pergumulan Hidup Kami Agar Kami Setiap Pribadi Juga Engkau Layakkan Menjadi Penegak Kebenaran Tuhan Di Tengah-Tengah Bangsa Kami Terima Kasih Bapak Inilah Semua Yang Sudah Kami Dapat Dari Saudara-saudara Kami Yang Sudah Terdaftar Dan Yang Saya Sudah Sampaikan Melalui Pertemuan Jum Ini Karena Itu Bapak Kami Percaya Tidak Yang Mustahil Bagi Apa Yang Sudah Kami Sampaikan Dengan Suara Juga Dalam Hati Kami Dalam Pikiran Kehendak Tuhan Yang Terjadi Dan Pakailah Kami Tuhan Menjadi Pendoa Syafaat Bagi Sesama Kami Terutama Bagi Istri Anak Dan Suami Dari Kami Masing-masing Dimanapun Mereka Berada Agar Kami Menjadi Tiang Penopang Di Tengah Tengah Gereja Masyarakat Dan Rumah Tangga Kami Inilah Doa Kami Bapak Kami Serahkan Kepadamu Kami Percaya Semua Apa Yang Sudah Kami Ucapkan Ataupun Yang Ada Tertera Dalam Hati Pikiran Kami Telah Engkau Dengarkan Dan Engkau Layak Engkau Layakkan Dan Biarlah Dalam Kemurahan Kasih Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Engkau Mendengarkan Dan Mengabulkan Doa Kami Terpujilah Engkau Bapak Kekal Selama Lamanya Dalam Nama Tuhan Amin Ibu Bapak Saudara Saudara Kita Akan Menutup Dengan Nyanyian Yang Bahas Indonesia Tadi 693 Ayat Satu Dan Ayat Dua Dan Setelah Ini Kita Akan Bersama Sama Dalam Doa Bapak Kami Kita Nyanyikan Yang Bahas Indonesianya Dua Ayat Yesus Yesus Tuhan Tuhan Juru Selamat Ku Padanya Aku Percaya Kuasa Tangannya Menjabai Diriku Serta Serta Kuatkan Langkahku Tuhan Biara Hidupku Selalu Jiwaku Penagia Penuh Kasih Kasih Tuhan Ku Sebenarkan Jiwaku Hatiku Berdamai Penuh Penuh Hatiku Berdamai Penuh Yesus Tuhan Ku Berjaga Selalu Sumber Kekuatan Hidupku Walau Ku Terluka Tuhan Penuh Tuhan Tabahkan Jiwaku Tuhan Kelihara Hidupku Selalu Jiwaku Bahagia Penuh Kasih Tuhan Ku Segarkan Jiwaku Hatiku Berdamai Penuh Hatiku Damainya Penuh Tuhan Mari kita Sama-sama Mengucapkan Doa Bapak kami Bapak kami Yang di sorga Dikuruskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Tentangmu Dibungi Seperti sorga Berikanlah Kami pada hari ini Makanan kami Yang sesungguhnya Dan Amin Kami Seperti kami Juga Telah Mengampuni Orang Kerajaan Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lembaskanlah Kami Daripada Yang jahat Karena Engkau Yang Kerajaan Dan Kemuliaan Sampai Selama-lamanya Amin Arahkanlah Hatimu Kepada Tuhan Dan Terimalah Berkat Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberi Engkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Engkau Damai Sejahtera Amin Shalom 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 Puji Tuhan Luar biasa Doa kita hari ini Begitu banyak Dan Kita akan Partisipasi Dari Amang Inang Peserta Zoom Dan Kami mengucapkan Terima kasih Betapapun ya Masih belum Begitu ideal Ya Karena teknis ini Ada hal yang Agak Mengganggu Nah Amang Inang Ini pertama sekali Channel kita Saat ini Sudah mempunyai Zoom sendiri Room Zoomnya ya Nah karena itu Baru tadi malam Dikontrak Untuk satu tahun Karena itu Mohon maklum Karena secara teknis Masih sedang Dikerjakan oleh Teman kita Saudara kita Ari Sipayu Yang Tuhan sudah Menyukan Jadi Rekan Sekerja Kita dalam Tim kita ini Nah Amang Inang Dari Apa yang kita sudah Sampaikan dalam doa Pada pertemuan Saat ini Kita percaya Tuhan Membuka hatinya Dan Tuhan Mendengarkan Segala kelukesan Permohonan Dari saudara-saudara kita Dan kita secara pribadi Nah karena itu Sebelum kita akhiri Mungkin ada hal-hal Yang kita bisa Sampaikan bersama Sebagai diskusi Atau sharing Bahkan terutama juga Untuk peningkatan Persebutan Kita ini Silahkan Amang Inang Amang Saru aja Inang Linda Silahkan Ini Inang Linda dulu ya Yang pokok doa pertama Yang pertama sekali Orang yang pertama itu Bagaimana kalau khusus Bangsa dan negara Jadi kebawahnya Masuklah Pukok-pukok doa kita itu Yang pertama aja Yang bangsa dan negara Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih 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 Inang Risma Silahkan Inang Risma Situ Morang dulu ya Shalom selamat malam Amang Inang tadi awal-awal saya belum perkenalkan diri ya saya Risma Burusi Tumorang suami saya jadi Jojo Siregar kami berbeja di HKBP Serengseng Sawah Serengseng Sawah itu Jakarta Selatan saya ingin sharing kalau mengenai topi-topi dua silahkan diatur oleh Amang sebagai hamba Tuhan, itu bukan rana saya untuk mendoakan itu kan segala curahan hati jadi teknisnya nanti silahkan Amang ini saya ingin yang mau sharing tadi kan dihimbau oleh firman Tuhan itu Tuhan menciptakan kita menjadi berkat dan diharapkan atau diperintahkan bahkan untuk menjadi berkat lagi untuk orang lain untuk mengatasi pandemi COVID yang tidak tahu kita sampai kapan berakhirnya ini kalau kita dengar karena saya memang juga banyak teman-teman dokter Amang Inang, saya kuasa hukum di RSPAD Siloam ada beberapa rumah sakit tapi memang betul-betul beberapa minggu lalu saya rasakan betapa susahnya mencari hanya satu tabung oksigen itu untuk keluarga untuk dosen saya pun saya benar-benar sudah tidak bisa bilang apa-apa saya sampai sudah sedih hanya bisa diem kadang-kadang bisa lagi saya lakukan semua di konteks bahkan karung kitnya kepala rumah sakit RSPAD pun tidak bisa memberikan satu tabung padahal ini sama anggota kami punya perkumpulan konsultan hukum medis dan kesehatan sekarang ini Amang Inang dari situ saya timbul cepat saya berpikir apa yang harus dilakukan jadi saat ini yang sangat dibutuhkan itu menurut kami ini adalah ketersediaan tabung oksigen karena ini pun belum bisa tentu dijamin pasokannya kalau semakin nanti banyak yang bertambah bisa juga tentu rasio antara covid dengan yang tersedia sudah sangat jauh ya kan obat-obatan minimum seperti vitamin jadi kemarin itu Amang Inang kami gagaslah saya gagaslah kalau zaman itu kan ada pertolongan pertama pada pasien pada kecelakaan sekarang kita sebutlah pertolongan pertama pada keluarga minimal anggota jadi saya pikir disini kalau pun kita ini misalnya HKBP tadi kan banyak HKBP atau misalnya gereja apa atau perkumpulan apa bisa digagas Amang ini kita seperti saling tolong-menolong tanggung renteng lah ya karena tidak mengambil beban pemerintah tapi minimal kita bisa kita lakukan contohnya seperti apa itu Amang Inang yaitu misalnya punya tabung 5-10 lah kami contohnya itu ada kebangan kurator Indonesia Kemantu punya 5 tabung 10 pek obat dan dokter on call dokter itu sangat bisa membantu menenangkan kalau orang kena COVID itu pasti pertama dulu dia stres saya pun pernah merasakan bulan Maret kemarin anak-anak malah meninggal malah pergi ke apartemen suami istri itu ketemu buat kita tuh secara tidak tenang jadi saya saran saya kalau bisa misalnya kan apa di gereja kita di komunitas kita itu diadakan lah paling minimal ada tabung oksigen tersedia jadi yang dipinjamkan itu tabungnya kalau bisa dengan oksigennya syukur sama minimum vitaminnya vitamin kalau obat kan mahal banget itu ya tergantung lah kalau memang komunitasnya mampu memberikan obatnya sama memang kalau bisa ya kalau lebih bagus lagi memang mengadakan dokter on call ternyata gak mahal kok amang inang seperti dokter-dokter umum itu kan jadi per konsultasi satu pasien itu kita bayar 150 jadi dia tidak kita bayar kita kontrak selama sebulan jadi kalau ada yang kena misalnya anggota kita langsung kepada siapa anggota kita tugaskan untuk menyambungkan ke dokter supaya pasiennya juga kan memang jangan tiap hari juga untuk telepon itu sangat membantu dan sangat menenangkan menenangkan minimal dia gak panik itu bentuk nyata yang saya usulkan kalau ada di perkumpulan apa di gereja ya mungkin lingkungan sulit lah ya kalau lingkungan macam-macam orang atau di parmargaon lah tapi minimal di gereja bisa itu amang digagas 5 tabung vitamin 20 sama dokter on call pasti juga mungkin di gereja itu pasti ada dokter-dokternya kan nah ini paling ini paling bisa kita lakukan saat ini dan itu sangat manfaat kalau vaksin kan sudah dimana-mana sekarang ini mudah vaksin tinggal kita sabar tapi kalau oksigen itu memang masih sulit kemarin itu amang inang oksigen yang 6,5 kubik 6 kubik itu 7,5 juta nah kalau pas lagi ada kan kita beli itu 5 sekitar 42 juta lah kan anggotanya ini ada sampai kami 600 jadi memang untuk membelanjakan itu pun kami patung-patungan jadi udah punya kami sebutkan namanya ikapi covid center satu lagi peradi medisin center jadi ada pusatnya jadi ada yang ada yang menangani sementara sampai misalnya harus ke rumah sakit nah itu sih itu sharing saya amang inang mudah-mudahan bermanfaat buat organisasi ataupun kelompok-kelompok ataupun persekutuan-persekutuan kita terima kasih selamat malam ya terima kasih saya pikir itu harus digagasi oleh gereja kita masing-masing lah ya dimana kita berjemaat kita sarankan kepada majolis jemaat kita karena kondisi covid ini belum tentu akan segera menurun dalam waktu dekat ini bahkan dikhawatirkan seperti kemarin itu Bapak Jokowi sudah memberikan apa ya peringatan akan terjadilah ledakan yang sangat memprihatinkan ini ya karena itu kita ya betul-betul lah betul penjadi saluran berkat sepanjang Tuhan masih perkenankan ya mungkin secara pribadi kita tidak bisa mengerjakan tetapi kalau kita bersama terutama melalui lembaga gereja di jemaat kita masing-masing sedikit banyak kita pasti akan bisa lebih mudah diorganisir dan untuk menyalurkan bantuan itu ya mohon kita perhatikan lah ya dari apa yang disampaikan dengan Risma terima kasih ya ada lagi dari kita ya baiklah saudara amang inang yang terkasih kita sudah menghabiskan waktu sekitar hampir dua jam ya ya luar biasa doa kita hari ini dan sudah lebih baik dari yang minggu lalu ya ini juga tadi ada satu orang yang mungkin karena ada kendala teknis atau apa inang evangelis Martha tadi apakah ada koneksi yang kurang baik tetapi memang ada beberapa tadi yang tidak bisa masuk karena tidak bisa masuk ini ada ya nanti kita koreksi bersama lah tetapi mungkin karena ini masih baru kita bisa memperbaiki bagaimana untuk ke depan ya saya pikir inilah untuk pertemuan kita kalau boleh saya saya kasih masukkan sedikit mungkin supaya teman-teman mudah masuk tidak usah pakai pascode sehingga kalau apalagi emang sudah kontrak saya kira itu mempermudah saya yakin inang Martha itu tadinya pasti masuk tapi memang sulit kalau tidak mudah kadang-kadang kalau boleh dalam kontrak itu dilepas saja pascodenya jadi hanya ID meeting saja itu otomatis ada juga yang bisa link-nya langsung gitu memang permudahan demikian emang karena ini memang kelompok terbatas kita ya karena itu pascodenya bisa dibebaskan gitu ya iya betul terima kasih ada ada lagi cara cara tadi yang mau dikasih tulis di foto aja emang biar peserta emang bisa input ya bos bisa ambil foto si foto ya dokumentasi emang kan penting juga ya videonya ribu terus di sini gak kelihatan tolong dibuka videonya supaya kita videonya dibuka sampai kita foto bersama ya Samuel Noah ya ya oke senyum semua senyum semua senyum suka cita iya bersuka cita kita amin jempol jempol buat Tuhan Yesus jempol dua jempol buat Tuhan kita oke satu lagi o oke Sampai jumpa ya Oke terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Tuhan berkata Tuhan berkata Mahkamah Agung COVID Center Mahkamah Agung Sudah banyak kali itu Mahkamah Agung COVID Center 20 kabungnya Selamat malam Selamat malam Tuhan memberkati Halo Shalom Shalom Salam sehat Salam sehat Semanginan Kampung Sarah Nanti aku saya perminta Nomor WA-nya ya Tuhan berkata Tuhan berkata Terima kasih.